Oke guys, kita ada di pintu masuk Bali Welcome Yeah, Pelabuhan Penyemprangan Ketepang Amazing Yes Kita harus isi ini guys Jadi kita harus isi daftar penumpang Sebelum masuk ke Pelabuhan Ketepang Jadi lu harus isi dulu ini Oke, gue isi dulu ya Sebentar, nanti kita lanjut lagi Wah, salah Stop Drogi gue Rp22.000 Oke, kita siapin, biaya Rp22.000 Oke, kita siapin duit Rp22.000 Oke, let's go Kita masuk Rp22.000 Rp22.000 Cepeda Rp7.000 Halo, selamat sore Rp22.000 ya? Hah? Satu? Oh, ini Rp200.000 Ke bawah Yang pemeriksaan nanti di mana ya? Di Bali? Tidak ada Tidak ada? Oh gitu Oke, ya Makasih Kanan ya? Oh, ya Sorry Langsung jalan ya, Mas? Target dulu, Mak Bongkar langsung masuk Oh gitu ya? Oke, sorry Maaf Bisa parkir depan dulu Oh ya, oke Makasih Oke, kita sekarang menunggu Untuk muat Ya Makasih Iya Oke, kita masih menunggu Kapal dulu guys Ternyata Sambil istirahat Kita bisa menunggu kapal Luar biasa Aduh, Pak Iya, Pak Iya Kita masuk The boat The ferry Yes Kursi nyebrang Going Ke Bali Kursi Goes Ke Bali Easy Leap Do Repeat Ternyata Maaf Rain midnight гляд Laz Ternyata Hai eki Pesiko Stubali, kita parkir Okay, let's go out Okay guys, kita sekarang sudah keluar dari Ketapang to Gilimanu Alright Let's go, let's ride Welcome to Bali Alright, Bali Welcome to Bali Welcome to Bali Ini dari Jakarta? Dari Jakarta Berapa kali? Tapi saya tidak buru-buru, saya seminggu Saya di Malang dulu, Jogja, Pacitan, Malang, Bromo Menikmati perjalanan, Bali 2 malam dulu Mari Pak Terima kasih Okay, welcome to Bali We are on Bali now Wow Pak Ali Kenapa Pak? KTP Oh, KTP Sorry Ternyata ini KTP Yang tadi SIM Sekarang KTP Okay, jadi di Bali ini ada 2 pemeriksaan Ada pemeriksaan KTP dan pemeriksaan SIM Oke, kita lanjutkan Oke, kita lanjutkan Let's go Welcome to Bali Oke, kita sudah tiba nih Sekarang mau melanjutkan Hah? Ini keluarnya kemana nih? Kemana ya? Oh, ini, ini keluarnya Dan pasal Oke, kita akan melanjutkan perjalanan Tadi penyebrangannya lancar selalu Dan kita ada di Bali sekarang Welcome Bali Wow Semoga lancar selalu Kita akan masuk Mungkin saya akan bermalam dulu di Bali Untuk 2 malam 1-2 malam lah Nanti kita lihat aja gimana nanti Yeah Tadi lancar selalu Boom Thank you, Crossy You're the best Perjalanannya oke Penyebrangannya juga lancar Dan semuanya baik-baik saja Pemeriksaan lancar Oke, nanti Ini mungkin saya akan gelap lah Sampai di Bali Jadi Gue udah enjoy Kita coba Kita hampit dulu di Bali Dan ketemu sama Ada janjian dengan beberapa Sampai lagi dengan beberapa teman-teman Kita akan coba diskusi-diskusi Kita hampit kecil Wow Di Bali ini Jalanannya cukup halus guys Tapi jalanannya halus banget Gue senang melihat jalanannya Sangat-sangat halus Halus dan keren Lancar selalu Lancar selalu Lancar selalu Lancar selalu Yeah Tapi sekarang Asi 24 Chi Night Studios Lancar selalu Lancar os Joga Jujur 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 oke guys, kita sudah masuk di kota Badung kita sudah masuk, nanti lagi ada yang bakar kalau kita paham ini, kita lah, ini kita ya, baliknya kita sudah masuk di wilayah kota ini jalan ke Padang Lui jumpa, oke, gue sudah dapat kamar lagi nih, cakep gue introduce nih, ke lu, kamarnya nah, ini dia, kamarnya asik ya nah, ini dapur, kitchen ini kitchennya, ini ruang tamunya jadi ini ada dua lantai, cuy lampu mana nih, lampu balcony, nah, ini dua lantai dan ini kamarnya, sah tuh, cakep ya ini kamarnya asik ini WC-nya gede kan ada lemarinya ini WC-nya set, oke ini kamar murah, gue dapat cuma gak lebih dari 300 ribu lah pokoknya oke, kalau monomen tertentu ya, lu bisa dapet ada kolam renangnya lega, di luar, dan ini dia tuh kolam renang, asik kan sedap lingkungan juga asik cool oke, nanti kita lanjut lagi ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mereka juga dilatih oleh relawan-relawan yang berasal dari Brazil, Australia, Inggris, dan lain sebagainya. Oke, sukses terus. Terima kasih. Nah, artinya apa? Artinya ombak ini harus dijaga. Ada yang bikin dermaga kecil-kecilan atau penahan ombak dan seterusnya. Belum lama ini kejadian Pak Diniko, dan itu sudah menjadi concernnya Pak Jokowi sampai, karena teman-teman protes. Teman-teman peselancar mengirim surat ke Pak Presiden menyampaikan keberatan. Karena ada kegiatan dari hotel di Nusa Dua yang membuat penahan ombak. Dan lokasinya persis di lokasi surfing. Jadi, gangguan terhadap ombak sebagai karunia Tuhan itu tinggi banget Pak. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan. Sila pertama nih, katanya dengan Tuhan soalnya. Tuhan yang bikin ombak, kita yang harus jaga nih. Nah, yang kedua adalah servernya Pak. Jadi, server. Para server ini adalah komunitas pelaku pariwisata yang mempunyai karakter. Dulu, ketika Bali dibom, pariwisata sangat drop, tapi server itu nggak peduli. Dia tetap datang ke Bali. Kenapa? Karena karakter server itu dia sangat kuat berhubungan dengan alam, ombak. Dan cenderung dia petualang. Jadi, di mana ada ombak, dia akan cari. Nggak peduli daerah itu rawan, ada bom, dan sebagainya nggak peduli. Dan terbukti memang di seluruh dunia. Nah, ini yang kemudian harusnya ditangkap sebagai sebuah potensi ketika bicara surfing sebagai destinasi pariwisata Pak. Nah, ini yang serangkali kemudian tidak mendapat perhatian serius ketika kita bicara segmentasi pasar. Padahal server ini adalah, dia punya karakter khusus, dia jangkauannya luas sekali. Dia bisa datang dari Aceh, kemudian ke Sumatera Selatan, di Mentawai, terus ke Jawa Barat, kemana-mana. Nah, kalau dia kemudian menemukan ombak yang indah, dia akan cerita. Dan Bali itu udah, udah nggak perlu ditanyain deh, terkenalnya kemana-mana. Nah, yang ketiga adalah, pasal ketiga adalah komunitas. Sunrise surfboard. Nah, ini guys. Tuh, cintai produk kita sendiri. Produk dalam negeri. Ya, kita sekarang ada di Sunrise Surfboard Factory. Jadi, ini adalah industri rumahan dari lokal produk untuk pembuatan papan surfing dan kebutuhan-kebutuhan surfing. Nah, seperti yang kita lihat di sini, bahwa semuanya dilakukan secara manual. Jadi, inilah pembuatan-pembuatan papan surfing. Nah, dan kalau ditanya kualitasnya, wah, menurut gue sih tidak kalah kualitasnya. Dan harganya sangat terjangkau sekali. Nah, cukup terkagum-kagum juga gue ketika memasuki tempat ini. Karena mereka sangat mahir dan ahli dan produknya pun sungguh rapi. Luar biasa. Salud untuk lokal produk dan kita harus terus support lokal produk ini. Karena surfing ini adalah, di Indonesia adalah surganya surfing. Jadi, 360 hari ombak di Indonesia itu bisa dipakai untuk surfing. Oke, semoga pemerintah bisa memperhatikan aktiviti ini dan semakin membina maupun sedang menjaga lingkungan. Kelestarian ombaknya juga itu yang paling utama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, ini... Look at this! Gue lagi repack lagi semuanya sebelum berangkat. Gue keluar-keluarkan dulu apa aja nanti yang bisa dibawa. Dan gue juga sambil ngisi air buat mandi. Nah, ini balkon gue nih. Balkon gue kalau nyuci apa? Ngemur. Luar biasa. Super mewah. Oh, rejeki anak soleh nih gue dapet kamar begini. Cakep. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Gue mandi dulu. Santai dulu. Enjoy dulu. Enjoy. Kang, aku jalan dulu ya. Bro, jalan dulu ya. Sampai ketemu. Sukses selalu. Sukses ya. Sukses selalu, Kang. Oke, jalan dulu ya. Oke, jalan dulu ya. Sukses selalu. Halo, see you. Wah. Next, kita harus pakai ini semua. Nanti kabar-kabarin ya, bro. Eh, gue cabut dulu ya. Thank you ya. Surping lah, surping. Iya, iya, iya. Pasti, pasti. Hati-hati. Hati-hati, kontro-kontro-nya udah. Udah. Ah. Naiknya harus. Okay, see ya ya. Iya. selamat menikmati